Halo selamat sore Triguner, saya Anas dari Triguner, dari saat ini saya sedang berada di tempat perasape, ini lokasinya berada di Keloran Sumorejo, Kecamatan Gunung Pade, Kota Semarang. Triguners, dari yang baru bergabung, ternyata ini Triguners, Ampas Tahu dan Tela, atau orang sini nyebut Bungkil, itu baik, sangat dianjurkan sekali atau baik sekali ini dikonsumsi untuk sapi Triguners. Ternyata ini bisa buat sapi ini menjadi agak gemuk dan hasil peran susu itu lebih, istilahnya itu encer gitu Triguners. Ini merupakan ini ya Triguners, kalau dari pengamatan saya, waktu tadi proses awalnya Triguners, untuk ngasih pengamatan itu yang pertama tadi itu ada yang namanya Ampas Tahu. Ampas Tahu ini ternyata sangat baik sekali Triguners, dikonsumsi ini ya, sapi Triguners. Selain yang saya kunjungi ini, kalau rumput-rumput itu agak seret dikonsumsi sapi, tapi lebih, tapi harus seimbang ternyata Triguners antara rumput, Terus, ini ketela dan Ampas Tahu. Seperti ini, ini Ampas Tahu. Kita coba tanya Triguners sama Pak Nurti, yang baik dikonsumsi itu apa sih Pak? Ya, biasanya itu kalau ternak sini Mas ya, ini Ampas Tahu, Bungvil, Tahu ini, apas yang terakhir. Kalau Ampas Tahu sama ini Pak, Bungvil atau ketela itu manfaatnya apa sih Pak? Ini untuk meningkatkan produksi susu Mas. Kalau kita mengandalkan kehijuan, ini ketemuan kehijuan, ya ada produksinya tapi kan tidak begitu banyak. Ya, Triguners itu juga kualitasnya Mas. Bungvil itu lebih tinggi ya kualitasnya. Nah, itu tadi informasi dari ini ya, yang saya gali ini dari Pak Nurti. Ternyata manfaat ini antara Ampas Tahu sama ini Bungvil atau ketela, ternyata baik sekali dikonsumsi untuk pertumbuhan sapi Triguners. Selain ini, bisa bikin susu yang dikeluarkan ini agak lumayan banyak, kalau istilahnya itu encer. Itu juga bisa bikin sapi ini menjadi gemuk Triguners. Terima kasih telah menonton!